Sudah lama kita berdiam diri dan stay di rumah aja. Namun sekarang sudah banyak tempat pariwisata yang dibuka, tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan yang aman dan teratur. Di antaranya yaitu kita harus memastikan bahwa saat bepergian kita dalam keadaan yang sehat. Selain itu, kita juga harus selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Memakai masker dan melepaskannya hanya saat tertentu, seperti makan ataupun minum. Dan juga kita harus menjaga jarak minimal 1 meter, lalu menghindari adanya kerumunan. Dan kita harus menjaga anggota keluarga kita yang bertamah sia dalam keadaan yang aman. Yuk kita patuhi protokol kesehatan, salam sehat dan bahagia! 5, 4, 3, 2, 1 Selamat malam sahabat Jampro Kreatif. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Direktur Utama dari PT Taman Wisata Candi, Pak Edi Setiono atau yang akrab dipanggil Pak Tio. Ya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesempatannya yang diberikan untuk kita bisa podcast bersama. Yang ingin saya tanyakan itu pertama mengenai protokol kesehatan di Candi sih Pak. Itu kan saya juga baru tahu kalau di Candi itu ternyata sudah uji coba buka. Itu protokol kesehatan diterapkan itu seperti apa Pak? Apakah diterima oleh para wisatawan atau seperti apa? Ya, jadi pandemi ini, ini kan kondisi yang sama sekali baru. Yang semua orang itu tidak pernah prepare. Tahu-tahu ada kondisi yang harus dihadapi. Nah, pada waktu itu kira-kira bulan Maret ya, kira-kira bulan Maret itu sudah mulai adanya himboan-himbauan ya untuk kita aware terhadap pandemi ini. Nah, salah satunya adalah ada himboan untuk menutup objek wisata. Jadi kita tutup itu di bulan Maret, Borbudur, Prambanan, itu kita tutup. Tapi kemudian kita mulai berpikir, ini nanti akan seberapa lama? Dan nantinya akan seperti apa ya? Nah, itu waktu itu kita tidak mengerti betul. Oleh karenanya kita pelajarin, kita cari resursis ya. Nah, saya ingat betul, salah satu pengelola tempat di dunia yang itu mendekler, pertama kali mendekler akan buka, itu adalah Disneyland Shanghai. Pada waktu itu Disneyland Shanghai mulai melakukan expose terhadap protokol kesehatan yang dia miliki. Awalnya kami ingin sekali, kami ingin sekali langsung benchmark ke sana. Tetapi kan kondisi tidak memungkinkan ya, tidak adanya penerbangan, tidak adanya izin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan seterusnya. Akhirnya, dari expose publik di media-media itulah kita kumpulkan. Jadi kita betul-betul pelajari protokol yang diterapkan oleh Disneyland Shanghai. Kemudian kita susun, kita susun dalam bentuk sebuah SOP. Nah, jadi SOP ini kalau ditanya, inspiringnya dari mana? Inspiringnya adalah dari Disneyland Shanghai. Kenapa? Karena belum ada, belum ada panduan-panduan baik dari pemerintah, ya itu belum ada tentang protokol kesehatan di Time Park. Nah, oleh karena kita susunlah itu, panduan itu. Kemudian panduan ini kemudian tidak berhenti seperti itu saja, karena ada himboan juga bahwa yang punya kewenangan untuk melakukan review atas protokol kesehatan itu adalah kukus tugas di provinsinya masing-masing. Jadi tidak bisa kita bikin SOP, kemudian kita terapkan sendiri, kita buka sendiri. Tidak bisa karena ada regulasinya. Nah, kita harus taat kepada kukus tugas itu. Begitu SOP ini kita sudah buat, kita mintakan persetujuan SOP-nya. SOP-nya kita mintakan persetujuan kepada gubernur, karena kukus tugas provinsi ketuanya Pak Gubernur ya. Kita mintakan kepada Pak Gubernur, kemudian Pak Gubernur mereview dengan timnya, dianggap SOP ini sesuai. Karena kebetulan juga saya yakin kukus tugas juga belum punya paduan yang lain gitu ya. Tapi itu dianggap sudah memenuhi syarat, sehingga kita boleh mengimplementasikan SOP ini menjadi panduan signage-signage di lapangan. Jadi setelah kita dapat persetujuan itu, signage ini kita buat. Signage ini kita buat, semuanya kita buat sedemikian rupa. Begitu signage sudah selesai, itu juga tidak dengan sendirinya kita bisa menerima wisatawan. Karena protokol ini yang sudah diimplementasikan di lapangan ini harus disimulasikan dulu. Jadi kita melakukan simulasi itu empat kali untuk direview oleh gugus tugas, dan alhamdulillah gugus tugas itu merespon positif. Nah, begitu simulasi ini sudah dianggap sesuai, kita diberi izin untuk melakukan yang namanya uji coba. Jadi uji coba juga tidak bisa langsung. Ketika pemerintah itu memberikan ruang untuk kapasitas 50%, itu kita tidak bisa langsung 50%. Kita mulai dari 10%, bayangin. Kita mulai dari 10%. Jadi kalau di Borobudur itu, average per hari di tahun 2019, itu adalah sekitar 11.000 per hari ya, rata-ratanya. Nah, kita hanya mulai dengan 1.500. Kenapa harus 1.500? Karena dua hal. Satu, kita harus menguji betul ini. Ini protokolnya bisa diterapkan atau tidak. Aman atau tidak. Aman atau tidak. Kemudian yang kedua, kita harus hati-hati. Kami harus hati-hati, jangan sampai destinasi ini menjadi kluster. Jadi betul-betul kita pastikan itu bisa berjalan. Kemudian bertahap sampai hari ini, kita sudah dapat kuota 3.500. Kurang lebih itu. Berarti uji cobanya itu sudah dari bulan Maret ya Pak? Dari bulan Maret. Dari bulan Maret sampai Oktober sekarang. Kita mulainya itu di bulan Juni ketika uji cobanya ya, tapi sebelumnya kan proses tadi. Iya. Bulan Juni kan kebanyakan tidak hanya candi ya Pak. Iya. Sekarang aja kebanyakan juga yang bilang akan mulai lagi di tahun depan, di Januari. Apakah kalau menurut pandangan Bapak, kalau semisal Januari ini sudah dibuka, sudah seperti masa dulu lagi tetap menerapkan protokol kesehatan. Gimana pandangan Bapak? Maksudnya apakah tetap aman atau malah kita jadi lebih aware lagi? Jadi yang menarik ya, yang menarik pada saat kita uji coba pertama, pengunjung itu, itu tidak merasa terbatasi. Kenapa? Karena protokol ini experience baru buat mereka. Jadi pengunjung itu juga enjoy. Tertarik. Dia menikmati. Oh saya harus melalui tahapan-tahapan, ada cuci tangan, ada cek suhu tubuh, ada physical distancing. Orang yang dulu kita dikenal ya untuk susah antri kan, tapi hari ini dengan adanya pandemi ini, antri itu sudah menjadi kebiasaan baru. Nah inilah yang kemudian kita menjadi optimis bahwa pandemi ini ternyata memberikan dampak positif juga untuk adanya behavior baru di dalam kita membuat tata kelola bisnis ini. Oh ya Pak. Lalu kalau dampak tersendiri Pak, kan kita lihat juga di media, apalagi Candi kan biasanya devisanya itu dari wisatawan. Nah kan sekarang sudah tidak ada wisatawan mancanegara ya Pak. Itu itu bagaimana dampaknya kerugian tersendiri bagi devisa Candinya itu kayaknya sangat-sangat besar ya Pak? Pasti ya, jadi pandemi ini tidak hanya kami sendiri, hampir semua pelaku usaha itu sangat terpukung ya karena kami tidak pernah melakukan persiapan. Kami di dalam perencanaannya kalau di perusahaan itu ada namanya RKAP ya. Di RKAP kami ini 2020 itu sangat optimis, kita akan growth di situ itu 20% misalnya ya. Tetapi tahu-tahu di awal tahun kita dipukul dengan kondisi yang seperti ini. Akhirnya kita mencoba untuk melakukan jalan keluar ya. Jadi kami melihat bahwa pandemi ini, ini memaksa, memaksa pelaku usaha itu untuk melakukan aktivitas kreatif yang revolusioner. Tidak bisa lagi evolusi. Karena ini merupakan kejadian yang seketika yang harus direspon dengan cepat juga. Kalau tidak segera merespon, kita keburu-keburu collapse gitu. Mau tidak mau. Tetapi alhamdulillah lah ya, kami bikin stagingnya. Staging yang pertama itu adalah memastikan bahwa kami bisa berperan untuk memutus rantai penyebaran. Itu peran pertama yang kemudian kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita memastikan bahwa perusahaan ini tetap bisa bertahan. Jadi proses survival perusahaan ini harus kita jaga. Caranya bagaimana kita perhatikan anggaran-anggaran yang tidak relevan, kita review lagi, kita pastikan untuk menyambung keberlanjutan operasional perusahaan ini. Tapi kami optimis tadi disampaikan ya, bahwa apalagi sekarang sudah ada kabar baik terkait masalah vaksin. Kita optimis bahwa di tahun-tahun depan, di 2001 ini, kondisi bisa mulai membaik lagi. Lalu seperti yang tadi Bapak bilang kan, kita harus menjadi kreatif. Apalagi jalan keluar seperti apa. Saya juga ada baca di beberapa media, Bapak telah meluncurkan program pemberdayaan ibu rumah tangga. Itu tuh seperti apa Pak? Maksudnya pemberdayaan ibu rumah tangga. Jadi gini, kami saja yang korporasi itu terpukul betul dengan pandemi ini. Kita membayangkan itu rumah tangga-rumah tangga itu juga pasti terpukul. Ada yang misalnya karena kondisi perusahaannya, kepala rumah tangganya itu, dia mungkin harus dirumahkan, mungkin tiap penghasilannya dipotong, mungkin ada yang lebih buruk lagi, dia harus di PHK. Nah ini akan membuat kondisi rumah tangga itu menjadi rawat. Oleh karena kita melihat apa yang bisa kita lakukan dengan cepat, terutama di kawasan sekitar Sandi Borobudur, di Prambanan, di Ratu Boko. Kita ingin masyarakat itu juga tetap bisa survive. Nah kita langsung bikin itu program pemberdayaan ibu rumah tangga. Karena ini lebih simple. Kalau kita membuat pelatihan buat Bapak-Bapak Kepala Rumah Tangga, ini prosesnya panjang. Kesiapannya harus banyak. Tapi kalau ibu-ibu, ini kalau bahasa kami itu, ibu-ibu itu elastisitasnya itu dari A sampai Z. Jadi kalau kita mau pakai A dia bisa, B bisa, Z pun dia bisa. Karena ibu rumah tangga itu sangat elastis. Dan yang kita ajarkan adalah hal-hal yang sangat sederhana. Memasak. Tetapi kalau kemarin-kemarin atau sebelum pandemi, ibu-ibu rumah tangga itu hanya memasak untuk keluarganya, ini kita minta sedikit sentuhan, kita latih misalnya yang paling sederhana berjualan gorengan. Mereka kan sudah biasa membuat gorengan seperti itu. Nah kita sentuh sedikit, kita beri bantuan modal karena juga tidak besar untuk seperti itu. Tapi kemudian mereka bisa survive mendapatkan penghasilan tambahan harian untuk mereka. Nah ini yang kita dorong salah satu saja dari beberapa program untuk membantu menjaga survival dari masyarakat yang ada di sekitar kawasan kami. Ya Pak, jadi biar ibu-ibu itu juga tetap produktif ya Pak. Tetap juga kita, apa namanya, kegiatan ekonomi tetap berjalan, tetap ada pemasukan. Karena sebagian masyarakat yang ada di sekitar kawasan buru-buru ramana itu bergantung kepada aktivitas yang ada di candi itu. Padahal sekarang candinya ditutup, ataupun sekarang masih dengan kuota yang sangat sedikit. Ini otomatis berimbas kepada mereka. Tidak mendapatkan pendapatan. Lalu juga ini Pak, kan sekarang itu trennya orang bersepeda, lalu juga menanam. Nah terus saya juga lihat di candi itu juga sudah bisa bersepeda ya Pak. Itu inovasi baru atau bagaimana itu Pak? Sederhananya begini, kita mencoba mencari aktivitas yang itu tetap bisa dalam koridor protokol kesehatan. Salah satu terkait dengan protokol kesehatan itu adalah physical distancing. Nah kalau sepeda itu kan orang tidak mungkin, misalnya lima orang atau sepuluh orang jalan, ini kan pasti berdekatan. Masa mau jalan jauh-jauhan, kan tidak seru juga kan. Nah dia pasti berkerumun gitu. Nah di tahap-tahap awal kita buka itu untuk sepeda karena kita tahu. Kalau sepeda itu tidak mungkin di bawah satu meter itu tidak mungkin, kan serempetan nanti kan. Jadi dia pasti akan physical distancing. Nah kebetulan juga ketika pandemi ini kunjungan ke Borobudur Pamanan itu kan sangat sedikit. Jadi suasana ini itu sangat memungkinkan buat sepeda. Tapi ketika sebelum pandemi sepeda itu tidak mungkin. Kenapa? Jalannya penuh ya sama orang jalan. Tapi kalau ini kan tidak. Dan mereka justru lebih menikmati, tapi mereka harus bayar lebih. Nah ini kita memberi ruang orang untuk bisa berwisata, tapi protokol kesehatannya tetap kita jaga. Ya itu kan juga paling tidak bisa membantu pendapatan devisa candi ya Pak. Terus juga ada ini ya Pak sekarang yang seperti virtual room. Itu menurut pandangan Bapak gimana? Atau program-program apa aja sih Pak yang dijalankan untuk sekarang COVID-19 supaya devisanya tetap ada? Jadi ada dua hal ya. Ada kegiatan yang kita dorongkan untuk bisa mendapatkan penghasilan supaya perusahaan ini juga ada pendapatan. Ada kegiatan yang kita alokasikan untuk membuat awareness ya. Supaya wisatawan itu tetap ingat dengan keberadaan Borobudur Pamanan Ratu Popo. Nah salah satu yang kita tempuh adalah virtual tour itu. Virtual tour ini kita buat sedemikian rupa. Kita kerjasama dengan KBRI-KBRI dari luar. Sudah dua kali kita lakukan. Yang pertama kemarin dengan KBRI dari India. Kemudian yang kedua dengan KBRI dari Jepang, dari Tokyo ya. Ini tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah untuk awareness. Tetapi ini berbeda dengan apa namanya? Kan biasanya medsos itu butuh konten ya. Sehingga materi itu tetap ada gitu. Tetap ada di medsosnya itu kan. Tapi kalau kami enggak, materinya kami hapus. Jadi begitu acara selesai ini kita hapus. Kenapa? Karena kami ingin orang itu nonton itu live gitu. Jadi supaya feelnya itu seperti mereka datang langsung. Karena mereka bisa interaksi langsung. Karena ada hostnya kan. Jadi mereka bisa bertanya langsung segala macam. Nah ini kita lakukan dan responnya bagus. Mereka sangat senang. Karena meskipun mereka belum mendapat izin untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Mereka bisa melihat hal-hal kayak gitu. Nah ini akan terus kita jalankan. Kita mulai menjajaki dengan teman-teman dari KBRI di negara-negara lain. Tujuannya adalah untuk membangun awareness tadi. Membangun awareness supaya wisatawan yang dari masa negara ini. Dia tetap punya connection dengan buru-buru dan perambanan. Balik lagi ke taman wisata Candi itu ya Pak. Kan tadi Bapak juga bilang tentang medsos. Apalagi konten-kontennya. Saya sendiri sebagai generasi muda itu biasanya kan kalau berkunjung ke Candi itu hanya untuk instagramable. Bukan lebih ke sejarah bangunan Candi seperti apa. Nah kalau pandangan Bapak nih. Gimana cara mengubah pandangan mereka. Supaya datang ke Candi itu bukan cuma buat hits aja. Tapi kita bisa meresapi gitu filosofinya seperti apa. Sebenarnya jangan diubah ya. Jangan diubah ya. Karena kita nggak bisa mengubah satu perilaku gitu. Dan perilaku itu dari masa ke masa kan selalu berganti. Jadi kita tidak akan mengubah perilaku itu. Tetapi kita menambah. Kita tambahkan. Dengan edukasi. Salah satunya misalnya di Borobudur itu kita punya museum samudera raksa. Mungkin banyak generasi muda yang tidak tahu bahwa di Borobudur itu. Di 2000 lebih relief itu. Ada relief yang mengambarkan tentang sebuah kapal yang kemudian kita beri nama kapal samudera raksa. Kita bisa bayangkan ya kalau generasi muda itu tidak hanya segedar foto saja. Tapi mereka mau meluangkan waktu untuk belajar lebih dalam ya. Tentang misalnya tentang Borobudur. Kalau kita bicara tentang Borobudur ya. Di situ syarat dengan pengetahuan yang luar biasa. Jadi contoh. Kalau generasi muda itu suka arsitektur misalnya. Dia bisa belajar itu. Tentang arsitektur di Cani Borobudur itu. Di Borobudur ini itu reliefnya itu dibuat sedemikian rupa. Sehingga kita harus ikutnya itu tidak boleh kebalik. Turnya ya. Itu tidak boleh kebalik. Kenapa? Karena ceritanya kan dibuat begitu. Nah melihatnya pun bukan tegak lurus begini. Kenapa? Karena kita kan berjalan. Otomatis membentuk sudut 45 derajat. Supaya kita bisa melihatnya enak. Sebenarnya apa sih itu? Itu kan dibuat abad ke-7 kan? Sekitar abad ke-7. Kalau saja di abad ke-7 itu sudah ada animasi digital. Mungkin Borobudur bentuknya tidak begitu. Iya kan? Iya benar. Itulah animasi zaman itu. Kalau misalnya Mirna melihat. Kan kita suka tuh bikin gambar. Gambar gerak di kertas. Kemudian kertasnya di gini ini. Kan jadi gerak tuh. Nah itu sebenarnya teknologi di Borobudur. Jadi bagaimana cerita itu tervisualkan dengan bagus. Tetapi orang itu harus berjalan. Kalau dia jalannya kebalik. Ya dia kan dapat cerita itu. Seperti kalau kita nonton film. Filmnya nonton dari belakang. Kan gak? Gak seru kan? Nah misalnya kayak gitu. Itu teknologi juga yang bisa kita pelajari di situ. Ada yang lain gak? Banyak sekali. Contoh lagi misalnya. Di Borobudur itu ada sistem hidrologi. Sistem hidrologi. Sistem pengairan ya. Untuk saluran airnya. Borobudur itu kan panelnya tipis-tipis gitu ya. Mengeliling itu. Nah kalau tidak ada sistem hidrologinya yang bagus. Maka kalau kena hujan. Kan airnya masuk ke dalam. Itu pasti mendorong gitu. Ini panel ini bisa lepas gitu. Batu-batu ini bisa bergeser. Tetapi Borobudur itu dibuat sedemikian rupa. Ada sistem saluran airnya. Yang itu membuat bangunan itu bisa menggah. Seperti kita lihat di Prambanan. Itu juga sama. Ada sistem pengairan aliran air yang dibuat sangat bagus. Sekali sehingga air-air hujan yang turun ke atas. Itu terserap masuk. Tapi ada saluran keluarnya. Nah itu kan teknologi ya. Ya itu sudah ada sejak abad ke-7 tadi. Abad ke-7, abad ke-8 ya kalau Prambanan. Nah artinya ini. Ini mestinya bisa menarik minat dari generasi muda. Tidak hanya sekedar berfoto. Untuk apa tujuannya? Supaya kita menjadi hebat. Seperti nenek moyang kita dulu. Nenek moyang kita kan hebat. Nah kita harus hebat juga. Masa kita generasi muda malah tamang mundur. Malah mundur. Ya benar sih Pak. Soalnya saya baca juga di web tadi. Tentang generasi muda tadi ya Pak. Kan Bapak juga ada program kalau nggak salah. Program gathering dan pelajar itu. Itu saya sangat setuju juga program pelajarnya. Kan anak-anak SD SMP biasanya hanya formalitas. Masa untuk dapat nilai di sejarah itu bagus sekali sih Pak. Maksudnya diterapkan di Candi saya sangat merespon positif gitu Pak. Bagus sekali gitu. Ya ini upaya ya. Menjadi bagian dari upaya. Mengenalkan mereka sejak dini. Mereka tahu bahwa ini adalah sebuah monumen yang luar biasa. Kalau kami menyebutnya sebagai The Big Civilization Library. Jadi Buru Budur ini adalah perpustakaan peradaban yang sangat besar dari bangsa kita. Di situ ada vegetasi yang tadi saya ceritain ya. Banyak hal lah itu bisa dipelajari. Jadi kita nggak bisa melihat hanya sebagai sebuah bangunan yang indah megah. Yes. Buru Budur itu the most beautiful Buddhist temple. Seperti juga perambanan ini the most beautiful Hindu temple. Tetapi ada hal lain yang harus kita bisa dapatkan dari peninggalan-peninggalan ini. Hal-hal lain itu kayak gimana Pak? Maksudnya salah satu contohnya. Jadi contoh ya misalnya nih. Saya selalu mengatakan begini. Pernah nggak kita membayangkan di abad ke-7 itu ketika rakyat panangkaran, rakyat pikatan itu mengundang rapat proses pembangunan Buru Budur. Jadi jangan sampai kita hanya melihat Buru Budur itu setelah Buru Budur jadi. Maka kita nggak dapat soul-nya. Tapi kalau kita bisa bayangkan. Prosesnya. Prosesnya ya. Waktu itu misalnya raja ngundang. Kira-kira waktu diundang itu bunyi undangannya apa gitu. Kan orang belum bayangin. Karena Puru Budur itu nggak ada bangunan candi, ya tempel yang segede itu. Jadi di era itu ya Puru Budur yang paling besar. Nah jadi pada waktu itu kira-kira undangannya apa ya. Terus yang kedua. Kira-kira siapa yang diundang. Nah kalau kita tanya siapa yang diundang, pasti kalau menurut saya ya pasti ada kalau hari ini ya ada tenaga ahli. Orang yang ahli di bidangnya tadi. Ada enjinernya, ada arsiteknya, ada mungkin IT-nya kalau sekarang ya. Ada ahli logistiknya. Kan bayangin mindah-mindah sebesar batu-batu itu, sebanyak itu dari mana? Hampir 2 juta keping itu batunya kan. Kemudian yang kedua, pasti ada konglomeratnya. Lah iya, kalau nggak ada konglomeratnya bagaimana? Itu kan biayanya mahal. Hampir 100 tahun Puru Budur dibuat. Untuk membiayai makan saja, itu kan pasti banyak. Belum urusan materialnya. Jadi itu harus kita bayangin supaya kita dapat soul-nya gitu. Kemudian yang ketiga, pasti ada panglima yang sangat berkuasa. Membikin proyek selama 100 tahun, kalau tidak ada panglima yang sangat kuat, itu susah. Membuat kesinambungannya, segala macam itu pasti susah. Nah itu yang mungkin harus kita bayangkan. Kemudian pasti ada rohaniawannya. Karena raja pasti di zaman kerajaan itu kan selalu ada rohaniawannya. Itu pasti yang memberikan atau balutan-balutan terhadap prosesnya supaya itu kemudian menjadi sangat bagus. Nah jadi kalau misalnya sekarang orang melihat Puru Budur itu harusnya menjadi bangunan suci buat umat Buddha. Iya, tapi kita harus ngerti kenapa itu menjadi bangunan suci. Mungkin kita bisa membayangkan, jadi ketika Puru Budur itu jadi, dimana disitu syarat dengan pesan-pesan dari raja, bangunannya sangat besar, maka kemudian bangunan itu disucikan. Jadi bangunan itu disucikan karena ada sebabnya. Jadi kita tidak boleh hanya menerima itu menjadi bangunan suci saja, terus kita tidak mengerti kenapanya, segala macam. Tapi dengan tahu begini, maka kita bisa lebih menghargai. Oh ini menjadi bangunan suci seperti itu. Kan seperti kita saja, misalnya nih, Mirna disuruh membuat sebuah karya. Dan karya itu adalah karya terbagusnya Mirna. Boleh gak teman-teman Mirna, teman-teman kampus atau apa, kemudian tidak menghargai karya itu? Tentu tidak ya Pak. Tentu tidak kan? Nah itulah pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Jadi kita benar-benar nantinya bisa ngerti, oh kenapa begitu? Ya benar juga ya. Terima kasih ya Pak. Jadi saya semakin menyadari kalau kemana-mana itu gak cuma Instagramable aja. Instagramable penting. Karena sekarang banyak juga kan Pak, apalagi pandemi ini orang semakin kreatif. Seperti yang nge-YouTube caranya tentang IT. Tapi mereka kan banyak yang menyalahgunakan ya Pak. Kemarin juga saya ada pengalaman itu teman saya disadap WhatsApp-nya. Itu kan ya memang kita harus lebih kreatif, cuman lebih ke arah positif. Terus juga ini Pak, saya itu kemarin juga sempat googling tentang Bapak. Oh iya, iya, iya. Ada ya? Ada ya Pak. Ya Bapak udah sangat famous ini rupanya. Bapak seorang manajer IT, benar gak sih itu Pak? Kita gak bisa melihat dari sisi itunya saja ya. Karena fungsi saya itu adalah membuat orkestrasi di dalam organisasi itu. Jadi sebenarnya kita tidak hanya bisa melihat salah satu bidang saja yang itu penting. Tidak gitu. Penguasaan IT itu juga menjadi tidak punya nilai, tidak punya ruh ya. Kalau kemudian IT itu tidak ada value-nya gitu. Nah value ini kita bentuk kalau di kita di taman wisata ini value-nya itu kan inspiring heritage ya. Bagaimana heritage yang ada ini bisa memberikan inspirasi. Nah proses inspirasi ini, ini kemudian difasilitasi oleh teknologi informasi ini. Kenapa harus teknologi informasi? Karena audiens kita, karena customer kita, karena wisatawan kita, sekarang itu adalah orang yang hidup dengan teknologi. Jadi ini yang kita dorong untuk bisa kita maksimalkan. Karena sebelumnya saya itu gak menyangka Pak, karena kan Bapak itu Direktur Utama Taman Wisata Candi. Tapi di figur belakangnya ternyata seorang IT gitu. Ya. Ya seperti itu tadi ya, artinya apa, saya pernah berkecimpung gitu ya. Sebelum di Taman Wisata Candi, saya pernah membuat sebuah studio animasi ya. Saya kira pada waktu itu sangat sedikit mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Itu ketika upin-ipin itu baru muncul. Kemudian kita bikin lah studio animasi itu ya. Kita bikin perusahaan untuk membuat animasi betapa sulitnya pada waktu itu. Artinya kita ini harus sesegera mungkin. Seperti tadi saya bilang, kita itu harus terbiasa berpikir kreatif yang revolusioner. Nah kalau kami ya, dalam melakukan sesuatu itu harus menganut tiga hal. Yang pertama, itu harus bersifat breakthrough. Gagasan itu harus sesuatu yang breakthrough tadi ya. Dia yang harus tidak reguler gitu. Karena kalau reguler itu sudah dilakukan banyak orang. Jadi dia harus breakthrough ya. Kemudian yang kedua, gagasan ini itu harus bisa kalau kita sebut, kita kenal sekarang itu dengan quick win. Itu harus cepat bisa dievaluasi gitu. Kenapa? Karena era-era sekarang ini eranya sangat cepat sekali, perubahan sangat cepat. Kita tahu misalnya ya, kita punya handphone. Awal tahun ini baru dirilis, pertengahan tahun sudah keluar seri baru lagi. Itulah kecepatannya teknologi berubah. Sehingga produk yang kita fikirkan, yang kita kerjakan, itu harus cepat bisa dievaluasi. Istilahnya kita quick win. Nah yang ketiga, kita harus bisa membuat produk itu, itu direplikable. Kalau kita di bisnis itu ada scale up ya namanya. Jadi dari awal kita harus ngerti, yang kita lakukan ini bisa enggak di scale up? Kalau enggak bisa ya enggak usah. Tapi kalau bisa, bisa direplikable, kita bisa bikin. Kita terapkan ini juga, misalnya contoh ya di Burubudur, kita punya program namanya Balkondes ya, Balaekonomi Desa, kalau Mbak Mirna pelajarin itu. Pada awalnya kita bikin satu, tapi dari awal kita sudah pikirkan itu dengan tiga pendekatan tadi. Jadi begitu satu oke, kemudian langsung kita replikable menjadi 20. Nah ketika ini menjadi satu ekosistem, maka peluang dampak positif itu menjadi lebih cepat. Ya Pak, Balkondes itu saya pernah dengar juga waktu saya berkunjung ke Burubudur, kan naik... VW. Ya, naik VW. Itu dipromosikan sama mereka dan itu benar-benar dikelola oleh desa. Cuman saya belum sempat ke sana, cuman itu tuh benar-benar, kalau kita bisa tetap ke Candi langsung kita ingin di sana, jadi feelnya dapet banget gitu Pak. Iya, jadi kita harus membuat destinasi kita ini menjadi ekosistem. Salah satu yang penting adalah ekosistem masyarakat sekitar. Pastikan masyarakat sekitar itu punya interest gitu. Jadi saya tuh mikirnya sederhana, kalau Burubudur ini bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, maka masyarakat pasti akan menjaga Burubudur. Iya. Karena dia berkepentingan gitu. Nah ini yang kita bangun. Tetapi tadi harus ada konsep-konsep kreatif revolusionernya. Kenapa kita pilih VW gitu ya. Satu, ada alasannya itu. Oh itu ada alasannya. Jadi itu saya luncurkan tahun 2018, program VW itu. Satu, menggunakan pendekatan tiga tadi. Di sana kan sudah ada Andong. Kalau kita bikin pakai sepeda nggak, eh bisa nggak pakai sepeda? Bisa. Tapi kebetulan kontur di sana itu naik turun. Di sana itu ada yang harus naik, segala macam gitu. Kalau sepeda nggak mungkin. Maka kita harus pakai kendaraan bermesin. Tapi kendaraan bermesin kan banyak. Kita harus bikin sesuatu yang breakthrough gitu. Nah akhirnya kita pilih VW. VW kita pilih VW Safari. Kenapa? Hampir semua VW Safari itu cabriole. Jadi bisa dibuka atapnya. Nah itu membuat orang berwisata itu menjadi enjoy, lebih nyaman. Dan itu menjadi ikonik sekarang. Saya nggak lihat lah yang secara masif VW Safari digunakan menjadi muda untuk kegiatan wisata di satu wilayah. Ya sih Pak kan itu juga, jadi waktu kemarin pengalaman saya di naik VW, itu kan juga dibawa puter-puter untuk ke UMKM masyarakat. Yang jual madu, terus ada lebah juga. Jadi masyarakat itu nggak cuma candi aja gitu ya Pak. Lalu mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, kalau pesan dan kesan Bapak sendiri terkait dengan pandemi sekarang ini, itu seperti apa Pak? Ya paling utama adalah begini, pandemi ini, ini sesuatu kembali lagi ya, yang kita tidak pernah prepare. Pasti semua itu shock terhadap ini. Tetapi pandemi ini harus kita hadapi. Nggak bisa kita berlama-lama. Kenapa? Karena kita nggak ngerti ini selesainya kapan. Nah proses adaptasinya itu, itu harus revolusioner. Nggak bisa evolusi sedikit-sedikit. Karena bisa jadi kita collapse gitu. Nah kita harus segera. Nah jadi bagi saya itu pandemi ini, itu harus bisa merangsang proses kreatif yang revolusioner. Yang bisa dilakukan dengan cepat, bisa dievolusi dengan cepat, bisa direplikabel dengan cepat di tempat lain. Supaya pergerakan ekonominya itu bisa lebih bagus, bisa segera tumbuh. Karena nggak bisa. Kita prepare, orang lain nggak prepare, itu nggak bisa. Ini prepare-nya harus bareng. Nah proses replikabel inilah yang kita butuhkan. Dan yang paling penting, pandemi ini hanya bisa diputus kalau kita disiplin. Jadi kita, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, harus disiplin terhadap protokol kesehatan. Apalagi nih, di waktu dekat ini, ini kan akan ada long weekend. Pastikan, jangan sampai kami pengelola destinasi sudah menyiapkan protokol, tapi masyarakat tidak mau disiplin. Nah kalau tidak disiplin, itu juga menjadi backfire nanti buat semua. Pandemi ini nggak segera selesai. Jadi mohon disiplin dengan protokol kesehatan, supaya kita sama-sama bisa berkontribusi aktif ya, menjadi pelaku pemutus rantai penyebaran. Maaf sebelumnya Pak, tadi saya udah bilang pertanyaan terakhir, tapi saya lupa. Saya juga ingin membahas kan sebentar lagi, itu long weekend ya Pak. Berkaitan juga dengan hari Kamis ya Pak, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kan libur. Nah itu tuh, untuk wisata caninya seperti apa kan? Pasti akan membludak gitu wisatawannya. Ya, protokol kesehatan kan sudah kita siapkan ya, kita sudah siapkan. Alhamdulillah, kita sudah pernah punya pengalaman di musim libur yang lalu, pada saat libur panjang itu latha ya. Dan kita sama-sama melihat hasilnya, pada saat itu kemudian muncul klaster-klaster baru gitu. Nah ini menjadi pelajaran untuk kita lebih disiplin. Makanya saya sampaikan, disiplin ini harus semua. Tidak hanya buat kami saja pengelola, tapi juga buat masyarakat. Mari kita sama-sama berdisiplin dengan protokol kesehatan ini, supaya liburan kita menjadi liburan yang aman. Kami sudah siap dengan program namanya Ready for Safe Tourism. Jadi kegiatan wisata ini harus menjadi kegiatan wisata yang aman untuk diri kita, untuk keluarga kita, juga untuk masyarakat. Itu akan dibatasi enggak Pak? Setiap harinya kan itu dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mungkin dibatasi jumlah wisatawannya hanya berapa? Kita batasi hanya 3.500. 3.500. Jam bukanya juga sepertinya sudah lebih diperpendek ya Pak? Ya kita perpendek dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai jam 4 sore. Mungkin seperti itu saja Pak, terima kasih atas kehadirannya dan sahabat Jam Pro Kreatif disimak ya yang dari tadi saya dan Pak Tio obrolin. Dan juga kalian yang mau berwisata, jangan lupa untuk selalu menggunakan protokol kesehatan yang aman juga teratur. Terima kasih.